Selamat pagi Bapak Ibu Dosen Mata Kuliah KKI Pada pagi ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan kasus tentang perusahaan Blades Inc. pada chapter 18 dan juga 19 Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama ada saya William Christopher, kemudian ada Caroline Johansson, kemudian ada Marcella Gunawan Putri, dan yang terakhir ada Sinta Amelia Kemudian kita masuk pada ringkasan kasus chapter 18 Blades Inc. sedang mempertimbangkan pendirian anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi Spidos, produk utama Blades Sebagai alternatif, Blades bisa mengakuisisi pabrikan yang sudah ada di Thailand, yaitu Skates & Stuff Pada rapat terakhir, Dewan Direksi Blades Inc. para direktur memilih untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand karena tingkat kontrol yang relatif tinggi dengan harapan anak perusahaan Thailand tersebut Dapat mulai berproduksi awal tahun depan, dan segera memulai pembangunan pabrik di Thailand dan pembelian peralatan yang diperlukan untuk memproduksi Spidos Perkiraan awal, biaya untuk mendirikan anak perusahaan di Bangkok yaitu meliputi pabrik dan peralatan membutuhkan sekitar 550 juta baht Thailand Karena nilai tukar baht saat ini adalah $0,023 berarti biaya dalam dolar adalah sebesar $12,65 juta Saat ini, Blades hanya memiliki $2,65 juta yang tersedia dalam bentuk tunai untuk menutupi sebagian dari biaya Sisa $10 juta bagaimanapun harus diperoleh dari sumber lain Dewan Direksi telah bertanya pada Ben Holt, Chief Financial Officer Blades Inc. untuk mendata biaya yang diperlukan untuk menutupi biaya konstruksi yang tersisa dan pembelian peralatan Holt menyadari Blades adalah perusahaan yang relatif kecil dengan sahamnya yang tidak banyak Sambit saat ini sedang under value karena ekspansi perseroan ke Thailand belum dipublikasikan secara luas Karena pertimbangan ini, Holt lebih memilih pembiayaan utang daripada ekuitas untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dari sisa yang tadi kekurangannya Ben Holt mengidentifikasi ada dua alternatif utang pembiayaan yaitu dengan menerbitkan utang kertas denominasi dalam yen senilai $10 juta Atau menerbitkan uang kertas yang nilainya setara dengan kira-kira 10 juta baht Kedua jenis uang kertas akan memiliki jangka waktu 5 tahun Pada tahun kelima, nilai nominal uang kertas akan menjadi dilunasi bersamaan dengan pembayaran bunga tahunan terakhir Karena peristiwa ekonomi yang tidak menguntungkan, baru-baru ini di Thailand ekspansi ke Thailand dipandang relatif risiko Penelitian Holt menunjukkan bahwa Blitz harus menawarkan tingkat kupon kira-kira 10% pada uang kertas dalam mata uang yen Sebaliknya, Blitz dapat menerbitkan uang kertas dalam mata uang baht dengan tingkat kupon dari 15% Blitz dapat menggunakan aruskas dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga atas uang kertas dan membayar kembali pokok pinjaman dalam 5 tahun Holt mencurigai bahwa biaya pembiayaan efektif dari Wessel dalam mata uang yen sebenarnya lebih tinggi daripada Wessel dalam mata uang baht setelah apresiasi yang diharapkan dari yen dipertimbangkan Selanjutnya, rungusan masalah pada chapter 18 yang pertama yaitu Mengingat Blitz mengharapkan untuk menggunakan aruskas yang dihasilkan oleh anak perusahaan Thailand untuk membayar bunga dan pokok Wessel Apakah the effective financing cost dari kertas berdenominasi baht akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar Dan apakah the effective financing cost dari uang kertas berdenominasi yen akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dan bagaimana Yang kedua yaitu buatlah spreadsheet untuk menentukan the annual effective financing percentage cost dari uang kertas yen Denominasi yang diterbitkan di masing-masing dari 3 skenario untuk nilai masa depan yen Berapa probabilitas bahwa the financing cost penerbitan uang kertas dalam mata uang yen lebih tinggi daripada biaya penerbitan uang kertas dalam mata uang baht Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan spreadsheet tentukan perkiraan the annual effective financing percentage cost yang diharapkan dari penerbitan uang kertas dalam mata uang yen Bagaimana biaya pembiayaan yang diharapkan ini dibandingkan dengan biaya pembiayaan yang diharapkan dari uang kertas berdenominasi baht Yang keempat yaitu berdasarkan jawaban Anda atas pertanyaan sebelumnya, menurut Anda apakah blitz harus menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen atau baht Dan yang kelima yaitu apa trade-off yang terlibat Strategi pencocokan ini dapat mengurangi exposure anak perusahaan terhadap pergerakan nilai tukar Karena memungkinkan anak perusahaan untuk menggunakan sebagian dari arus kas masuknya untuk menutup arus kas keluar untuk membayar utangnya Dengan cara ini jumlah dana subsidiari yang pada akhirnya akan dikirimkan ke orang tua dan dikonversikan ke mata uang negara dapat dikurangi Strategi pencocokan yang dijelaskan di atas, terutama diinginkan ketika anak perusahaan asing berbasis di negara-negara dengan suku bunga relatif rendah MNC mencapai tingkat pembiayaan yang rendah dan juga mengurangi resiko nilai tukar dengan mencocokkan pembayaran arus keluar utangnya dengan mata uang yang merupakan arus kas masuk Hal tersebut dapat menstabilkan arus kas perusahaan Dalam financing to match the inflow currency terdapat using currency swap to execute the matching strategy Dimana dalam beberapa kasus MNC mungkin tidak dapat meminjam mata uang yang cocok dengan mata uang fakturnya untuk mengurangi resiko nilai tukar Dalam kondisi ini MNC mungkin ingin terlibat dalam pertukaran mata uang yang menentukan pertukaran mata uang secara bertalah Swap mata uang dapat memungkinkan MNC untuk memiliki arus kas keluar dalam currency yang sama dimana MNC menerima sebagian besar atau seluruh pendapatannya Dan karenanya dapat mengurangi ekspansinya untuk memastikan pergerakan nilai tukar Selanjutnya using parallel loans to execute the matching strategy Jika suatu MNC tidak dapat meminjam mata uang yang cocok dengan mata uang fakturnya MNC dapat mempertimbangkan pembiayaan dengan pinjaman paralel atau back to back sehingga dapat cocok dengan mata uang fakturnya Dalam pinjaman paralel, dua pihak memberikan pinjaman simultan dengan perjanjian untuk membayar pada titik tertentu di masa depan Debt maturity decision Terlepas dari mata uang yang digunakan MNC untuk membiaya operasi internasionalnya MNC juga harus memutuskan jatuh tempo yang harus digunakan untuk utangnya Biasanya MNC dapat menggunakan jatuh tempo jangka panjang untuk membiaya operasi anak perusahaan Yang akan berlanjut untuk periode jangka panjang Tetapi mungkin mempertimbangkan jatuh tempo yang lebih pendek dari periode dimana ia akan membutuhkan dana Terutama ketika pemberitahuan bahwa tingkat bunga tahunan atas utang relatif rendah untuk jangka panjang tertentu Terdapat dua yaitu assessment of yield curve Dimana sebelum membuat keputusan jatuh tempo utang perusahaan multinasional menilai kurva hasil negara dimana mereka membelikan dana Bentuk kurva imbal hasil hubungan antara hasil tahunan dan pendapatan utang dapat bervariasi di setiap negara Beberapa negara cenderung memiliki kurva hasil miring ke atas Yang artinya bahwa imbal hasil tahunan lebih rendah untuk jatuh tempo utang jangka pendek daripada untuk jatuh tempo utang jangka panjang Salah satu argumen untuk kemiringan ke atas adalah bahwa investor mungkin memerlukan tingkat pengembalian yang lebih tinggi Atas utang jangka panjang sebagai kompensasi untuk likuiditas yang lebih rendah Dalam kata lain kurva hasil miring ke atas menunjukkan bahwa lebih banyak kreditor lebih suka dana pinjaman untuk jatuh tempo pinjaman yang lebih pendek Dan karena itu membebankan tingkat bunga tahunan yang lebih rendah untuk jatuh tempo ini Yang kedua financing cost of loans with different maturities Ketika ada kurva hasil yang miring ke atas MNC mungkin tergoda untuk membiayai proyek dengan utang yang jatuh tempo lebih pendek untuk mencapai biaya pembiayaan utang yang lebih rendah Bahkan jika itu berarti bahwa itu akan membutuhkan pendanaan di luar umur pinjaman Namun MNC dapat menimbulkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi ketika mencoba untuk mendapatkan dana tambahan Setelah pinjaman yang ada jatuh tempo jika suku bunga pasar lebih tinggi pada waktu itu MNC harus memutuskan apakah akan memperoleh pinjaman dengan jatuh tempo yang sangat sesuai dengan kebutuhan Atau pinjaman dengan jatuh tempo yang lebih pendek Jika memiliki tingkat bunga yang lebih menguntungkan dan kemudian pembiayaan tambahan ketika pinjaman ini jatuh tempo Selanjutnya, Fixed vs Floating Rate Depth Decision MNC yang ingin menggunakan jatuh tempo jangka panjang Tetapi ingin menghindari membayar tingkat bunga yang berlaku pada obligasi jangka panjang Dapat mempertimbangkan obligasi atau pinjaman dengan suku bunga pengambang Dalam hal ini, tingkat kupon obligasi akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan suku bunga pasar Ada dibagi dua yaitu Financing Cost of Fixed vs Floating Rate Loans Dimana jika suatu MNC mempertimbangkan pembiayaan dengan pinjaman dengan suku bunga pengambang Yang kursusnya dikaitkan dengan libur, maka pertama-tama dapat memperkirakan libur untuk setiap tahun Dan itu akan menentukan tingkat bunga yang diharapkan dan dibayarkan per tahun Ini akan memungkinkan untuk memperoleh perkiraan pembayaran bunga untuk semua tahun pinjaman Kemudian dapat memperkirakan biaya pembiayaan tahunan berdasarkan pembayaran bunga pinjaman yang diantisipasi dan pembayaran pokok pinjaman Selanjutnya, Hedging Interest Payment with Interest Rate Swaps Dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional dapat membiayai udangan utang tingkat bunga mengambang daripada bunga tetap Karena persyaratan utang tingkat bunga mengambang yang ditawarkan pada saat penawaran utang lebih menguntungkan Namun, jika MNC khawatir bahwa suku bunga akan naik dari waktu ke waktu MNC dapat melengkapi utang suku bunga mengambang dengan swap suku bunga untuk melindungi risiko kenaikan suku bunga Swap tingkat bunga Memungkinkan untuk mengkonfigurasi ulang arus kas ke masa depan Dengan cara yang mengimbangi pembayaran aliran keluar ke kreditor Dengan cara ini, perusahaan MNC dapat mengurangi exposure terhadap pergerakan suku bunga Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan chapter 18 Yang pertama, diketahui bahwa arus kas yang diterima blech dari anak perusahaan di Thailand digunakan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dari Thailand Sehingga pergerakan nilai tukar tidak akan mempengaruhi the effective financing cost dari uang kertas berdenominasi BAT Karena baik pinjaman dan pembayaran menggunakan mata uang yang sama yaitu BAT Thailand Meski tidak terpengaruh nilai tukar dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan pinjaman dari Jepang Tingkat kupon yang perlu dibayar blech lebih besar dibandingkan dengan pinjaman dari Jepang yaitu sebesar 15% Namun sebaliknya, the effective financing cost dari uang kertas berdominasi Yen akan terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar Karena blech menerima arus kas dalam satuan mata uang BAT Thailand Sedangkan pembayaran bunga dan pokok pendanaan dalam satuan mata uang yang Jepang Hal tersebut menyebabkan blech perlu untuk mengkorvesi badan penjadian terlebih dahulu untuk membayar bunga dan pokok utang Fluktuasi nilai tukar yang terjadi dapat mempengaruhi tingkat de effective financing cost dari pendanaan dalam mata uang yang Jepang Contohnya ketika yang Jepang menguat terhadap Thailand Maka jebeling sepuluh mengeluarkan lebih banyak bas untuk membayar bunga dan pokok utang dalam mata uang yang Dan sehingga the effective financing cost dari pendanaan dalam mata uang Yen dapat menjadi lebih tinggi dari yang telah ditentukan di awal Yaitu lebih dari 10% apabila Yen terapresiasi dan sebaliknya dapat menjadi lebih rendah yaitu kurang dari 10% apabila Yen terdepresiasi Lalu yang kedua dapat dilihat dari tabel di powerpoint berikut merupakan perhitungannya Apabila perusahaan mengambil pendanaan dari Jepang dengan menggunakan latar-rata tertimbang Perubahan nilai tukar Thailand-Bat terhadap Jepang Yen terapresiasi sebesar 1,9% per tahun Berdasarkan spreadsheet di atas persentase biaya pendanaan efektif tahunan untuk ketiganya Skenario tidak ada perubahan nilai Yen 0% terapresiasi 2% dan apresiasi 3% Hasilnya masing-masing sebesar 10%, 12,20% dan 13,30% Sehingga tidak ada kemungkinan atau 0% bahwa biaya pendanaan efektif untuk surat utang dalam Yen akan melebihi kupon 15% dari surat utang dalam BAT Lalu yang ketiga dari spreadsheet di atas biaya pendanaan efektif tahunan yang diharapkan dari menerbitkan surat utang dalam mata uang Yen adalah 12,09% Dan masih lebih rendah dari biaya terkait penerbitan surat utang dalam mata uang BAT yaitu sebesar 15% Jawaban sebelumnya pada nomor 1 dan 2 sebaiknya Blitz memilih pendanaan dari Jepang karena lebih murah Apabila diukur dengan menggunakan rata-rata tertimbang perubahan nilai tukar Jepang Yen dan Thailand BAT Blitz harus membayar 707.787.480,02 Thailand BAT untuk pendanaan dari Jepang Pendanaan dari Jepang ini lebih murah dibandingkan dengan pendanaan dari Thailand yang harus dibayar sebesar 760.900.000 Thailand BAT Bahkan pada skenario perubahan nilai tukar Jepang Yen dan Thailand BAT terburuk sekalipun BAT terdepresiasi 3% per tahun Pembayaran dari pendanaan sebesar 741.788.972,26 Thailand BAT masih lebih murah daripada pendanaan dalam negeri Thailand Lalu yang terakhir nomor 5 Kepastian terkait dengan pembayaran The Financing Cost merupakan trade-off yang dihadapi oleh Blitz Bila Blitz mengambil pendanaan di Thailand maka pembayaran The Financing Cost sudah diketahui secara pasti Karena dibayarkan menggunakan mata uang yang sama sehingga tidak terpengaruh nilai tukar Namun bila Blitz mengambil pendanaan dari luar negeri atau Jepang maka pembayaran The Financing Cost tidak dapat diketahui secara pasti Karena menggunakan mata uang yang berbeda dan terpengaruh oleh nilai tukar sehingga pembayaran akan berubah-ubah mengikuti perubahan nilai tukar Lalu selanjutnya kita masuk pada ringkasan kasus chapter 19 Blitz Inc. baru-baru ini memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand untuk memproduksi Speedos Produk rollerblade utama Blitz Blitz termotivasi oleh potensi pertumbuhan pasar rollerblade Thailand yang tinggi sehingga memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan Bukan mengakuisisi pabrian rollerblade Thailand Untuk mempertahankan fleksibilitas dan kendali atas operasi di Thailand Selain itu, Blitz telah memutuskan untuk menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen untuk membiayai sebagian biaya pendirian anak perusahaan Blitz memutuskan untuk menerbitkan uang kertas dalam mata uang yen dan bukan bat untuk menghindari suku bunga efektif tinggi yang terkait dengan uang kertas dalam mata uang bat Saat ini, Blitz berencana menjual semua rollerblades yang diproduksi di Thailand ke pengecar di Thailand Dan berencana membeli semua komponen untuk rollerblade yang diproduksi di Thailand dari pemasok Thailand Demikian pula, semua rollerblade yang diproduksi di Amerika Serikat akan dijual ke pengecar di Amerika Serikat Dan semua komponen yang diperlukan untuk produksi Blitz di US akan dibeli dari pemasok di Amerika Serikat itu Akibatnya, Blitz tidak akan melakukan ekspor dan impor setelah pabrik di Thailand beroperasi yang diperkirakan akan dilakukan awal tahun depan Pembangunan pabrik di Thailand telah dimulai dan Blitz saat ini sedang dalam proses membeli mesin yang diperlukan untuk memproduksi speedos Selain aktivitas ini, Ben Holt, Chief Financial Officer Blitz telah secara aktif mendata pemasok komponen karet dan plastik yang dibutuhkan di Thailand Dan mengidentifikasi pelanggan Thailand yang akan terdiri dari berbagai pengecar produk olahraga di Thailand Meskipun Holt telah berhasil menemukan pemasok yang tertarik dan pelanggan yang berminat Dia menemukan bahwa dia telah mengabaikan tindakan pencegahan tertentu untuk mengoperasikan anak perusahaan di Thailand Pertama, meskipun Blitz relatif terkenal di Amerika Serikat, Blitz tidak diakui secara internasional Akibatnya, pemasok yang ingin digunakan Blitz di Thailand tidak mengenal perusahaan dan tidak memiliki informasi tentang reputasinya Selain itu, aktivitas Blitz sebelumnya di Thailand dibatasi pada ekspor jumlah speedos yang tetap setiap tahun ke-1 pelanggan yaitu pengecar Thailand bernama Entertainment Products Holt hanya memiliki sedikit informasi tentang calon pelanggan Thailand yang akan membeli rollerblitz yang diproduksi oleh pabrik baru tersebut Dia sadar bagaimanapun bahwa meskipun letter of credit dan draft biasanya digunakan untuk tujuan ekspor Instrumen ini juga digunakan untuk perdagangan di dalam suatu negara antara pihak-pihak yang relatif tidak dikenal Dari berbagai pelanggan potensial yang telah diidentifikasi berjitalan, 4 pengecar produk olahraga tampak sangat tertarik Karena Blitz tidak mengenal perusahaan-perusahaan ini dan reputasinya, maka Blitz ingin menerima pembayaran dari mereka secepat mungkin Idealnya, Blitz ingin pelanggannya melakukan pembayaran di muka untuk pembayaran mereka karena ini akan memperkecil resiko yang akan diterima Blitz Sayangnya tidak satu pun dari 4 pelanggan potensial mengitu peraturan pembayaran di muka Faktanya, salah satu pelanggan potensial, Cool Running Inc. berkeras untuk melakukan transaksi rekening terbuka Persyaratan pembayaran di Thailand untuk pembelian jenis ini biasanya net 60 Yang menunjukkan bahwa pembayaran untuk rollerblade akan jatuh tempo kira-kira 2 bulan setelah pembelian dilakukan Dua dari tiga pengecar yang tersisa, Sports Equipment dan Major Leagues telah mengindikasikan bahwa mereka juga lebih memilih transaksi rekening terbuka Namun, kedua pengecar ini telah mengindikasikan bahwa bank mereka akan bertindak sebagai perantana untuk time draft Pengecar keempat, Sports Gear Inc. tidak peduli dengan metode pembayaran tertentu Tetapi telah menunjukkan kepada Blitz bahwa pengaturan pembayaran di muka tidak dapat diterima Blitz juga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan berbagai pemasok potensial komponen karet dan plastik di Thailand Karena pendanaan Blitz pada anak perusahaan Thailand melibatkan bank AS Ia hampir tidak memiliki kontak dalam sistem pemperbangan Thailand Karena Blitz relatif tidak dikenal di Thailand, pemasok Thailand telah mengindikasikan bahwa mereka lebih memilih pembayaran di muka Atau setidaknya jaminan dari bank Thailand bahwa Blitz akan dapat melakukan pembayaran dalam waktu 30 hari setelah pembelian Blitz saat ini tidak memiliki piutang di Thailand Namun ia memiliki piutang di Amerika Serikat dari penjualannya di AS Ben Holt ingin menyenangkan pelanggan dan pemasok Blitz di Thailand untuk membangun hubungan bisnis yang kuat di Thailand Namun dia khawatir bahwa Blitz mungkin akan dirugikan jika menerima semua permintaan perusahaan Thailand Selanjutnya yaitu rumusan masalah chapter 19 Yang pertama yaitu dengan asumsi bahwa Bang Bang di Thailand mengeluarkan time draft atas nama Sport Equipment Inc. dan Major League Inc. Akankah Blitz menerima pembayaran untuk roller Blitznya sebelum mengirimkannya Apakah Bang yang menerbitkan time draft menjamin pembayaran atas nama pengecer Thailand jika mereka default pada pembayaran Yang kedua yaitu metode pembayaran apa yang sebaiknya Blitz sarankan kepada Sport Cheer Inc. dan berkuat jawaban Anda Serta yang ketiga yaitu organisasi apa yang dapat dihubungi Blitz untuk insure penjualan ke pengecer Thailand Jadi insurans apa yang disediakan oleh organisasi ini Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana Blitz dapat menggunakan pembiayaan biotang atau anjak biotang Mengingat saat ini Blitz tidak memiliki biotang di Thailand Jika Blitz menggunakan Bank Thailand untuk memperoleh pendanaan ini Menurut Anda bagaimana fakta bahwa Blitz tidak memiliki biotang di Thailand akan mempengaruhi persyaratan pendanaan Yang kelima yaitu dengan asumsi bahwa Blitz tidak dapat menemukan Bank Thailand yang bersedia menerbitkan letter of credit atas nama Blitz Dapatkah Anda memikirkan cara bagi Blitz agar dapat memanfaatkan Bank di Amerika Serikat secara efektif untuk mendapatkan letter of credit dari Bank Thailand Dan yang keenam yaitu organisasi apa yang bisa dihubungi Blitz untuk mendapatkan pembiayaan model kerja Jika Blitz tidak dapat memperoleh pendanaan model kerja dari organisasi-organisasi ini Apa saja pilihan lainnya untuk menandai kebutuhan model kerjanya di Thailand Menjauhan pustaka Metode-dua pembayaran untuk perdagangan internasional Yang pertama ada pembayaran di muka di mana Di bawah metode pembayaran di muka Eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli telah mengirimkan pembayaran kepada eksportir Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk transfer internasional ke rekening Bank Eksportir atau Wessel Bank Asing Seiring kemajuan teknologi, perdagangan elektronik akan memungkinkan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional Untuk membuat kredit dan dapat elektronik melalui bank berantara Metode ini memberikan tingkat perlindungan terbesar kepada pemasok dan biasanya diminta oleh pembeli pertama Yang kelayakan ritmnya tidak diketahui atau yang negaranya berada dalam kesulitan keuangan Namun sebagian besar pembeli tidak bersedia menanggung semua risiko dengan membayar di muka pesanan Selanjutnya letter of credit Merupakan instrumen yang dikurangkan oleh bank atas nama importer Dia berjanji untuk membayar eksportir setelah penyajian dokumen pengiriman sesuai dengan ketentuan yang ditentukan di dalamnya Akibatnya bank mengganti kreditnya dengan kredit pembeli Dimana metode ini merupakan kompromi antara penjual dan pembeli karena memberikan keuntungan tertentu kepada kedua belah pihak Eksportir dijamin menerima pembayaran dari bank penerbit Selama memberikan dokumen sesuai dengan letter of credit Fitur penting dari suatu letter of credit adalah bahwa bank yang menerbitkan wajib menghormati Gambar di bawah letter of credit terlepas dari kemampuan pembeli atau kesediaan untuk membayar Di sisi lain, importer tidak membeli membayar barang sampai pengiriman telah dilakukan dan dokumen disajikan dengan baik Namun importer tetap harus bergantung pada eksportir untuk mengirikan barang seperti yang dijelaskan dalam dokumen Karena letter of credit tidak menjauh bahwa barang yang dibeli akan ditagi dan dikirim Selanjutnya ada draft atau bill of exchange yang merupakan janji tanpa syarat yang ditarik oleh suatu pihak Biasanya eksportir yang menginstruksikan pembeli untuk membayar jumlah nominal draft saat presentasi Draft memwakili permintaan resmi eksportir untuk pembayaran dari pembeli Draft memberikan perlindungan kepada eksportir lebih sedikit daripada letter of credit Karena bank tidak berkewajiban untuk menghormati pembayaran atas menempat pembeli Selanjutnya adalah consignment dibawah pengaturan konsignasi Eksportir mengirimkan barang ke importer sambil mempertahankan hak kepemilikan sebenarnya atas barang dagangan Importer memiliki akses ke investoris tetapi tidak harus membayar barang sampai mereka dijual kepada pihak ketiga Eksportir mempercayai importer untuk mengirimkan pembayaran untuk barang-barang yang dijual pada waktu itu Jika importer gagal membayar, eksportir memiliki jalan lain karena tidak ada komset yang terlipat dan barang sudah dijual Sebagai hasil dari resiko tinggi pengiriman jarang digunakan kecuali oleh perusahaan afiliasi dan anak perusahaan yang berdagang dengan perusahaan induk Beberapa pemasok peralatan memungkinkan importer memegang beberapa peralatan di lantai penjualan sebagai model demonstrasi Setelah model dijual atau setelah jangka waktu tertentu, pembayaran dikirim ke pemasok Selanjutnya, open account Kebalikan dari pembayaran di demuka adalah transaksi rekening terbuka di mana kirimkan barang-barang dagangan dan mengharapkan pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang disepakati Eksportir sepenuhnya bergantung pada kelayakan kredit keuangan, integritas, dan reputasi pembeli Metode ini digunakan ketika penjual memiliki rasa saling percaya dan banyak pengalaman satu sama lain Terlepas dari resikonya, transaksi rekening terbuka banyak digunakan terutama di negara industri seperti Amerika Petara dan Eropa Terakhir, impact of credit crisis on the payment method Ketika krisis kredit meningkat pada musim Google 2008, transaksi perdagangan internasional terhenti Bank umum memfasilitasi transaksi perdagangan karena biasanya dipercaya untuk menjamin pembayaran atas nama pembeli Namun, selama krisis kredit banyak lembaga keuangan mengalami masalah keuangan Alibatnya, eksportir kehilangan kepercayaan pada bank komersial Selain itu, banyak perusahaan tidak ingin melakukan pembayaran Sampai mereka menerima pembayaran pada kontrak perdagangan luar biasa lainnya Krisis tersebut mengambarkan betapa perdagangan internasional sangat bergantung pada kesehatan dan integritas bank-bank komersial Kedua, trade finance method Kedua, trade finance method Beberapa metode yang lebih populer Yang pertama, ada account receivable financing Dalam beberapa kasus, eksportir barang mungkin bersedia mengirikan barang ke importer tanpa jaminan dari bank Ini bisa berupa pengiriman akun terbuka atau konsep waktu Sebelum pengiriman, eksportir harus melakukan pemeriksaan kredit sendiri pada importer untuk menentukan kelayakan kredit Jika eksportir membutuhkan dana segera Itu mungkin akan membutuhkan pembiayaan dari bank Dalam apa yang disebut sebagai pembiayaan pihutang Bank akan memberikan pinjaman kepada eksportir yang dijamin dengan penugasan pihutang tersebut Pinjaman bank diberikan kepada eksportir berdasarkan kelayakan kreditnya Selanjutnya, defectoring Ketika eksportir mengirimkan barang sebelum merenoma pembayaran, saldo pihutang meningkat Kejualan eksportir telah menerima pinjaman dari bank Ia pada awalnya membiaya transaksi dan harus memantau penagian pihutang Karena ada bahaya bahwa pembeli tidak akan pernah membayar sama sekali Perusahaan pengeksport dapat mempertimbangkan menjual pihutang dan akan kepada pihak ketiga Yang dikenal sebagai faktor Dalam jenis pembiayaan ini, eksportir menjual pihutang tanpa jaminan Faktor tersebut mengansumsikan semua administrasi tanggung jawab yang terlibat dalam pengumpulan dari pembeli dan paparan kredit terkait Faktor melakukan proses pertujuan kredit sendiri pada pembeli asing sebelum membeli pihutang Selanjutnya, letter of credit Letter of credit adalah salah satu bentuk keuangan perdagangan tertua yang masih ada Karena pelindungan dan manfaat yang diberikan kepada eksportir dan importir Dan merupakan komponen penting dari banyak transaksi perdagangan internasional Letter of credit adalah tugas bank untuk melakukan pembayaran atas nama pihak tertentu Kepada penerima manfaat dalam kondisi tertentu Pada dasarnya, letter of credit menjamin pembayaran kepada eksportir Asalkan eksportir mematuhi syarat dan ketentuan letter of credit Selanjutnya, bankers acceptance Penerimaan bankir adalah bill of exchange atau draft waktu yang ditarik dan diterima oleh bank Dan merupakan kebijakan bank penerima untuk membayar pemegang wesel pada saat jatuh tempo Capital financing Penerimaan seorang bankir dapat memungkinkan eksportir penerima dana segera Namun, mengizinkan importin untuk menendam pembayarannya hingga tanggal mendatang Bank dapat memberikan pinjaman cakap yang indik di luar periode penerimaan bankir Medium term capital goods financing Karena barang modal seringkannya cukup mahal, importer mungkin tidak dapat melakukan pembayaran barang dalam waktu singkat Dengan demikian, pembiayaan jangka panjang mungkin diperlukan Eksportir dapat menyediakan pembiayaan untuk importer Tetapi tidak ingin melakukannya karena pembiayaan dapat diperpanjang selama beberapa tahun Jenis pembiayaan perdagangan yang dikenal sebagai forfaiting dapat digunakan Yang mengajuk pada pembelian kewajiban keuangan seperti ini atau pertukaran atau surat promes Tanpa bantuan dari pemegang aslinya, biasanya eksportir Dalam transaksi trans-forfait Importer menyebutkan surat promes untuk membayar eksportir untuk barang impor selama periode yang umumnya berkisar 3 hingga 7 tahun Eksportir kemudian menjual uang kertas tersebut tanpa bantuan ke bank vating Selanjutnya, counter trade Yang menunjukkan semua jenis transaksi perdagangan luar negeri Di mana penjualan barang ke suatu negara terkait dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sebut Badan-badan yang memotivasi perdagangan internasional Ada Export-Import Bank of the United States Yang didirikan pada tahun 1934 dengan tujual awal memfasilitasi perdagangan Soviet Amerika Program-program Ex-Im Bank dirancang untuk mendorong sektor swasta untuk membiaya perdagangan ekspor Dengan mengasumsikan sebagian risiko reddit Yang mendasirinya dan memberikan pembiayaan langsung kepada importer asing ketika memberi pinjaman swasta tidak mau melakukannya Selanjutnya ada Private Export Funding Corporation PEFCO merupakan sebuah perusahaan swasta yang dimilih oleh konsorsium bank komersial dan perusahaan industri Yang menyediakan pembiayaan dengan suku bunga tetap jangka panjang dan jangka menengah kepada pembeli asing Selanjutnya ada OPIC atau Overseas Private Investment Corporation Dibentuk pada tahun 1971 dan merupakan agen federal mandiri yang bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung AS Di negara-negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat dipertukarkan Harga ekspor dan risiko politik lainnya OPIC akan memberikan pembiayaan jangka menengah hingga jangka panjang kepada investor AS yang melakukan usaha di luar negeri OPIC juga menawarkan jenis pertanggungan khusus untuk eksportir yang mengajukan menawaran atau melakukan kontrak luar negeri Yang pertama, Bridge tetap tidak akan menerima pembayaran sebelum mengirimkan rolo Bridge Melainkan atau menerima pembayaran setelah time drive jatuh tempo Meskipun Bank Thailand sudah menguatkan time drive atas nama Sports Equipment Inch dan Major Liquids Inch Waktu jatuh tempo, time drive menjadi patokan bagi pengejar untuk memakai pembayaran Bank penerbit time drive tidak menjamin pembayaran atas nama pengejar Thailand apabila mereka default pada pembayaran Hal tersebut dikarenakan time drive hanya berupa perjanjian tanpa syarat sebagai perwakilan formal Bridge Untuk menaki pembayaran dan memberikan perlindungan pada Bridge Sayangnya perlindungan dari time drive lebih kecil dibandingkan perlindungan yang diberikan letter of credit atau LORC Karena Bank tidak memiliki kewajiban untuk pembayaran atas nama pengejar Thailand Sehingga Bank tidak dapat menjamin pembayaran apabila terjadi default pada pembayaran Lalu yang kedua, Bridge sebaiknya menyarankan mentode pembayaran menggunakan letter of credit Karena perlindungan yang diberikan pada Bridge lebih besar dibandingkan time drive Dengan letter of credit, Bank atas nama importer atau pembeli telah berjanji untuk pembayar eksportir atau penerima Atas penyerahan dokumen pengiriman sesuai dengan ketua yang ditetapkan di dalamnya Hal tersebut menguntungkan Bridge di mana Bank akan menggantikan kreditnya dengan kredit pembeli Sehingga Bridge akan terjamin menjamin pembayaran dari Bank penerbit LORC Selama Bridge dapat menunjukkan dokumen terkait dengan LSI Apabila terjadi default pada pembayaran, Bank penerbit LORC diwajibkan untuk menjamin penarikan di bawah LORC Sehingga tidak mengurangkan Bridge Di sisi lain, support gear in tidak harus membayar barang sampai pengiriman telah dilakukan Dan dokumen disajikan dengan baik Sehingga letter of credit merupakan solusi terbaik bagi Bridge untuk melakukan gear off in Lalu yang ketiga, Bridge dapat menghubungi Export-Import Bank of the United States Atau Exim Bank yang memberikan pelindungan asuransi terhadap risiko gagal bayar oleh pembeli asing Pada kasus ini adalah pengajar Thailand Di bawah pelindungan asuransi tersebut, Exim Bank akan mengganti penjualan Bridge sekitar 90-100% dari jumlah yang diasuransikan Tergantung pada jenis polis dan pembeli Penjamin ini secara penuh dijamai oleh pihutang dan persediaan ekspor Serta memerlukan pembayaran biaya penjaminan kepada Exim Bank Oleh sebab itu, biasanya pihutang ekspor dilukung oleh letter of credit untuk mengurangi risiko gagal bayar oleh pembeli Blitz dapat menggunakan pembiayaan pihutang dagang dan anjak pihutang menggunakan pihutang dagang yang ada di Amerika Serikat Dengan menggunakan pembiayaan pihutang dagang atau usaha Blitz dapat memperoleh pinjaman dari Bank Thailand yang akan jemin dengan pengalian pihutang usaha Dengan menggunakan anjak pihutang atau factoring Blitz dapat menjual pihutang Amerika Serikat ke suatu faktor Blitz juga dapat melakukan pembiayaan dengan pihutang dari anjak pihutang dengan menggunakan Bank Thailand Namun, bank-bank di Thailand mungkin akan menganggap pengalian pihutang luar negeri kurang menarik daripada pengalihan pihutang domestik. Selain itu, pengalihan pihutang luar negeri memerlukan suku bunga tinggi atau pembayaran pihutang atau meniskontokan pihutang secara besar-besaran atau ancak pihutang. Lalu yang selanjutnya, nomor lima, please dapat memanfaatkan bank di Amerika Serikat untuk mendapatkan sebuah letter of credit dari bank di Thailand. Caranya yaitu dengan please menanyakan apakah bank AS memiliki bank koresponden di Thailand sehingga bank Thailand mungkin bersedia untuk menerima letter of credit yang terbitkan oleh bank yang memiliki pihutang base di AS atas nama bridge. Lalu yang terakhir, nomor enam, ada beberapa organisasi yang bisa dihubungi bridge untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja seperti Exim Bank Bank Capital Guarantee Program yang mendorong bank komersial untuk membuatkan biayaan jangka pendek dengan memberikan jaminan komprehensif yang mencakup 100% dari pokok pinjaman dan bunga. Overseas Private Investment Corporation atau OPIC yang memberikan pembiayaan jangka menengah hingga panjang kepada investor AS yang melakukan usaha di luar negeri di mana OPIC dapat mengasuransikan investasi AS langsung di negara asing terhadap risiko mata uang yang tidak dapat diubah pengambil alihan dan risiko politik lainnya apabila bridge tidak dapat memperoleh pembiayaan modal kerja dari organisasi-organisasi di atas bridge dapat mengajukan pinjaman jangka pendek pada bank yang membiayai siklus modal kerja yang diawali dengan pembiayaan inventaris. Kemudian penjualan barang, pembuatan di hutang, dan akhirnya konversi menjadi uang tunai atau kas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.